Saya cuma berpesan, coba deh challenge yourself, tantang diri anda. Selama seminggu ke depan, teman-teman siap gak untuk mengubah pola makannya? Langsung terduduk dan terdiam gitu. Siap gak? Orang yang gak maksain tahajud sampai mati juga gak bisa tahajud. Orang yang gak maksain hidup sehat, sampai mati pun gak bakal bisa hidup sehat. Dan jangan sampai nanti akhir kehidupan kita, masa tua nanti cuma nabung penyakit yang nyusahin keluarga. Ngapain kayak begitu? Ya nanti seminggu ke depan, coba nih. Saya kasih tips, kalau mau. Mau gak? Allah saksinya ya. Dalam rangka apa? Dalam maka bisa beribadah lebih baik, kan gitu. Seminggu ke depan, tidak ada lagi makanan berbasiskan tepung yang anda makan. Sudah mulai sedih? Semua jenis tepung-tepungan seminggu aja gak usah makan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, semua makanan minuman yang mengandung gula. Pasir. Sudah mulai sedih? Makin sedih? Yang kedua. Yang ketiga, seminggu ke depan. Kalau bisa sih, kalau bisa. Tapi kalau gak bisa sih gak apa-apa. Tapi kalau bisa, teman-teman stop makan nasi putih. Mulai terduduk dan terdiam. Tapi kalau memang pengen tetap makan nasi putih, gak apa-apa. Saya kasih dispensasi. Nasi putihnya satu sendok makan. Kalau saya sih begitu. Siap gak? Coba dikerjain. Kerjainnya dulu. Nanti teman-teman akan lihat badannya enak banget. Sudah berapa tadi? Empat. Belum, belum. Sedihnya masih berlanjut. Yang terakhir, semua produk yang diolah dengan menggunakan minyak goreng. Iya, tempe itu lebih bagus mentah. Kamu sudah saya jelasin tadi? Tempe ya? Seminggu aja kerjain begitu, nanti lihat. Ngantuknya mulai hilang. Pegel-pegelnya mulai hilang. Coba aja. Karena banyak banget yang udah ngelakuin kayak beginian. Makanya saya ngajak Anda untuk nyobain. Kalau mau. Kalau gak mau juga gak apa-apa kan dakwah gak boleh baper. Jadi gara-gara Anda gak ngelakuin itu tiba-tiba saya stop dakwah. Gak mau lagi. Enggak banget, gagal banget itu. Terserah. Karena kita akan bertanggung jawab dengan Allah nanti badannya kan. Sudah ku ciptakan ini itu sama Allah kan. Tapi masih zolim. Urusan masing-masing. Itu ya. Seminggu aja. Jadi nanti pulang ini kan. Sekarang jam lima nih. Kalau mau makan sekarang. Sebelum matahari. Tenggelam. Yang dimakan apa? Buah. Mungkin dikitu cukup. Dan paling akhir. Semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya. Surga Firdaus tanpa hisap. Kita tutup aja dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa youtube dimanapun berada. Telah kita simak bersama. Dan kita belajar bersama. Penjelasan dari dokter Zaidul Akbar. Tentang makanan yang sehat untuk kita konsumsi. Dan makanan yang hendaknya kita cegah. Agar tubuh kita tetap sehat. Pertama yaitu makanan yang berbahan tepung. Baiknya kita hindari atau kurangi. Terus yang kedua. Makanan yang mengandung berbahan. Atau yang ditempur dengan gula pasir. Itu dijegah atau dikurangi. Terus yang ketiga. Yaitu kurangi makanan nasi. Kita ganti dengan banyak makan buah. Terus yang terakhir. Beliau kita cegah makanan yang digoreng. Atau yang menggunakan bahan minyak. Karena itu tidak baik untuk kesehatan. Terpenting pula. Dengan tubuh yang sehat. Tujuan kita itu untuk tetap beribadah. Dan mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan. Video ini bisa bermanfaat. Bagi teman-teman semua. Lebih khusus buat saya sendiri. Malah kita. Merubah pola makan kita. Dari yang tidak baik. Menjadi lebih baik. Cukup sihat dari saya. Apabila. Teman-teman suka dengan. Video ini. Silahkan tekan tombol subscribe. Dan loncengnya. Agar saya lebih semangat lagi. Dalam membuat video. Terima kasih. 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 Terima kasih.